Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Salah satu masalah bagi negara-negara di muka bumi hari-hari ini adalah masalah kemiskinan dan masalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran dan kemiskinan menjadi masalah bagi hampir tiap-tiap negara di muka bumi. Baik negara-negara miskin dan juga termasuk negara-negara kaya, baik negara-negara yang sudah maju maupun negara-negara yang sedang berkembang. Semua punya masalah ini. Mereka yang homeless, mereka yang tidak punya rumah misalnya, mereka yang miskin, mereka yang putus sekolah, lalu pengangguran-pengangguran. Dan saya ingin kasih dalam Tuhan, seringkali banyak persoalan-persoalan terjadi karena persoalan-persoalan ini. Tetapi harus diingat, Yesus pernah berkata begini, orang miskin selalu ada. Karena kalau kita lihat, kemiskinan juga ada beberapa jenis. Yang pertama, orangnya miskin karena memang mereka hidup kekurangan. Mereka miskin karena memang mereka hidup susah. Tetapi ada juga orang-orangnya miskin karena malas. Seharusnya mereka tidak miskin. Mereka seharusnya orang-orang pintar cuma karena malas. Akhirnya pada diri mereka miskin, mereka senangnya minum mabuk. Mereka senangnya hidup judi. Mereka senangnya cuma bersenang-senang, pesta-pesta. Sebenarnya orang kayak begini, akhirnya hidupnya hancur. Orang kayak gini, hidupnya akhirnya menerita. Orang kayak gini, akhirnya hidupnya susah. Hidupnya miskin. Lalu orang miskin juga bisa terjadi karena tidak mengatur keuangannya dengan baik. Ada orang-orang yang sebetulnya tadinya bekerjanya baik. Cuma tidak bisa mengatur uang dengan baik. Apa yang dia belanjakan lebih daripada apa yang dia terima. Dan pepatah berkata besar pasak daripada tiang. Lalu juga ada orang-orang yang miskin karena memang karakternya jelek. Sebetulnya dia tidak bodoh. Sebetulnya dia juga tidak harusnya miskin. Seharusnya juga dia tidak hidup kekurangan. Tetapi persoalannya memang karena karakternya jelek. Jadi di mana-mana selalu punya musuh. Di mana-mana dia selalu gagal. Apapun yang dia buat. Orang tidak suka sama dia. Karena karakternya jelek sekali. Orangnya kepala batu. Orangnya egois. Orangnya sombong. Orangnya serakah. Dan orang-orang kayak begini akan hidup miskin. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Orang-orang yang tidak menyerah dibalik kemiskinan. Orang-orang yang tetap berjuang. Orang-orang yang tetap minta ide. Dan mau menjalankan idenya di tengah-tengah kemiskinan. Pasti selalu ada jalan keluar. Kenapa? Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang memperhatikan orang miskin. Boleh saja orang-orang kayak menginjak-ninjak orang miskin. Tapi kalau orang miskin berseru kepada Tuhan. Alkitab berkata. Pembela mereka kuat. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini. Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita. Betapa pentingnya. Kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Langkah-langkah ke depan kita. Penuh dengan kepastian. Kemenangan berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang orang miskin dan sengsara. Nah, sudah aku ingin kasih dalam Tuhan. Ini persoalan banyak orang kemiskinan dan kesengsaraan. Ada orang miskin yang memang karena miskin. Tapi ada orang miskin karena dia merasa dia miskin. Dia selalu merasa kekurangan. Dia selalu merasa sengsara. Dia selalu merasa orang yang gak pernah ada jalan keluar. Gak pernah ada berkat dalam hidupnya. Nah, sudah aku ingin kasih dalam Tuhan. Ini yang kita mau ajar kepada kita. Bahwa Tuhan memperhatikan orang miskin. Dan kalau kita menyadari bahwa Tuhan memperhatikan. Berarti ada berkat yang tersedia bagi orang-orang yang mau kembali dan berserugah pada Tuhan. Haleluya. Nah, saya ingin kasih dalam Tuhan. Dalam pembahasan kita tentang orang miskin dan sengsara. Kita mau belajar dari Yesaya pasal 41. Yesaya pasal 41. Ayat 17 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air. Tetapi tidak ada. Lidah mereka keringkausan. Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Perhatikan kalimat ini. Orang boleh saja tidak menolong. Keadaan boleh saja tidak mendukung mereka. Tetapi kita janji apa? Aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel. Aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang burun menjadi telaga. Dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang burun. Pohon tenaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara. Dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Supaya semua orang melihat dan mengetahui. Memperhatikan dan memahami. Botangan Tuhan yang membuat semuanya ini. Dan yang makudus ala Israel yang menciptakannya. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Alkitab jelas berbicara bahwa orang-orang sengsara dan orang-orang miskin. Itu dibela oleh Tuhan. Tuhan menjawab mereka. Tuhan membuat sungai-sungai memancar. Tuhan membuat mata-mata air. Tuhan akan membuat telaga. Tuhan akan memancarkan air dari tanah kering. Artinya dari pihak Tuhan. Tuhan ingin memulihkan mereka yang miskin. Tuhan ingin memberkati mereka yang miskin. Nah percualannya bagaimana sikap kita dalam kemiskinan. Yang pertama kita harus kerja keras. Saudara ku yang dikasih dalam Tuhan. Seringkali ada banyak orang terlalu mudah menyerah. Karena orang yang berhasil bukan orang yang tidak pernah gagal. Orang yang berhasil adalah orang yang tidak pernah menyerah. Ini yang penting harus menjadi mental kita. Kadang-kadang kita selalu berkata. Ya saya orang miskin. Saya gak bisa apa-apa. Persoalannya sekarang bukan soal saya miskin. Maukah saya berjuang? Maukah saya bangkit? Maukah saya mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Allah sanggup memulihkan hidup saya? Allah sanggup merubah hidup saya. Jangan malas. Alkitab berkata kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Persoalan ada banyak orang malas. Karena dia malas. Akhirnya dia harus kerja keras untuk sesuatu yang tidak ada hasilnya apa-apa. Tetapi kalau saja dia mau kerja keras. Kalau saja dia mau mengandalkan Tuhan. Kalau saja dia mau rajin. Maka saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan berkat Tuhan akan turun atas hidupnya. Lihat. Waktu Tuhan memberi mana kepada bangsa Israel. Apa yang terjadi? Mana itu turun setiap pagi? Mana itu turun setiap pagi? Dan sudah tahu apa yang terjadi? Mana itu akan mencair kalau matahari terbit? Artinya apa? Tuhan sedang mengajar umatnya untuk bangun pagi. Tuhan mengajar umatnya untuk rajin. Tuhan mengajar umatnya untuk tidak malas. Tidak tiduran sepanjang hari. Tetapi kerja keras. Berbuat sesuatu. Mulai sesuatu yang baik. Mengenal kita berkata kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Tidak pernah berkesudahan rahmatnya. Orang-orang yang percaya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang bekerja keras buat Tuhan. Yang kedua bagaimana kita mengatasi kemiskinan? Yaitu berubah dalam karakter. Kalau kita tahu ada karakter-karakter kita yang jelek. Kita tahu ada kebiasaan-kebiasaan dalam hidup kita yang buruk. Itu harus kita buang. Ada banyak orang miskin. Kenapa? Karena hari-hari hidupnya merokokok. Judi, minum mabuk. Sudahku yang kasih dalam Tuhan. Dia buang uangnya percuma. Sebagai hamba Allah. Saya mengingatkan roba karakter kita. Yang sia-sia itu kita tinggalkan dalam hidup kita. Dan kita bilang Tuhan. Saya mau hidup berubah. Ada banyak orang. Kenapa hidupnya miskin? Karena setiap kali bekerja. Baru bekerja sebentar. Berantem sama orang. Bekerja sebentar sama orang. Riput sama orang. Kenapa? Karena kepala batu. Karena merasa benar sendiri. Karena selalu merasa diri yang paling hebat. Sudahku yang kasih dalam Tuhan. Berubah dalam karakter kita. Kenapa hidup kita susah? Kenapa? Karena seringkali karakter kita jelek. Dan ketika kita mulai berubah sama Tuhan. Kita mulai bilang Tuhan. Bentuk hidup saya. Saya mau mengandalkan Tuhan. Saya mau hidup setia. Saya mau hidup benar sama Tuhan. Kita akan kagum melihat bagaimana berkat Tuhan turun atas hidup kita. Yang ketiga. Bagaimana mengatasi kemiskinan. Perhatikan harta rohani. Alkitab berkata. Jangan simpan di bumi hartamu. Tetapi simpan hartamu di sorga. Berarti kita harus memperhatikan harta-harta rohani. Apa itu harta rohani? Yaitu hidup dalam kemurahan. Belajar sekekurangan bagaimanapun dalam hidup kita. Berikan perpuluhan kita. Sekekurangan apapun. Belajar memberkati orang lain. Belajar menolong orang lain. Belajar menyisihkan sesuatu. Untuk membantu yang lebih miskin dari kita. Semiskin apapun kita. Ada orang yang lebih miskin dari kita. Sudahku yang kasih dalam Tuhan. Waktu kita belajar memperhatikan harta rohani. Kita akan kagum melihat berkat Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Karena Tuhan janji kok. Tuhan janji. Kalau kita punya hati yang penuh dengan kemurahan. Maka Tuhan juga akan berkemurahan atas hidup kita. Dan yang keempat. Imani pemeliharaan Tuhan. Jadi bagaimana mengatasi kemiskinan. Yang pertama. Belajar jadi orang-orang yang mau bekerja keras. Mampu pagi. Berjuang. Minta tuntunan Tuhan. Mengandalin Tuhan. Lalu yang kedua. Berubah dalam karakter. Hidup seturuh dengan kebenaran. Berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Maka anugrah Tuhan akan berlaku dalam hidup kita. Lalu yang ketiga. Perhatikan harta rohani. Bayar perpuluhan kita. Lalu tolong orang miskin. Berbuat sesuatu miliki hati yang penuh dengan kemurahan. Lalu yang keempat. Imani pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sudah aku yang kasih dalam Tuhan. Alkitab bilang begini. Burung di udara saja Tuhan pelihara. Apatah lagi orang percaya. Kita mulai beriman. Kita mulai imani Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berkati saya. Mungkin hari ini sudah sedang tidak ada pekerjaan. Berdoa sama Tuhan. Tuhan. Mungkin Tuhan akan bukakan pekerjaan buat saya. Karena ada orang-orang yang tidak ada pekerjaan. Lalu Tuhan kasih kerjaan. Ada orang-orang yang tidak ada kerjaan. Tapi Tuhan memampukan dia untuk memulai sebuah pekerjaan. Sehingga dari pekerjaan yang sederhana. Akhirnya menuntun mereka menjadi orang-orang sukses. Saya banyak baca buku tentang orang-orang sederhana. Yang kemudian berhasil. Dari orang-orang yang tadinya tidak dipandang orang. Dari orang-orang yang tadinya dikasihani orang. Tetapi mereka mau berjuang dari bawah. Mereka mau memulai dengan sesuatu yang kecil. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka menjadi perusahaan-perusahaan yang besar. Sebagai hamba alasan yang mau ingatkan buat saudara. Sebenarnya tidak ada orang miskin. Yang ada hanya karakter kemiskinan. Karena saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita mau beriman pada janji Tuhan. Kita meminta kuasa dan tuntunan Tuhan berlaku. Ada saja berkat tersedia yang luar biasa. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Jika selain di lainnya lebih jauh. Hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami melalui surat. Kunjungi website kami. Karena kami ada. Untuk membawa Bapak Ibu surat selantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Selain khusus melalui program ini juga saya mau berdoa. Buat setiap surat yang sakit. Setiap surat yang berbeban berat. Karena saya percaya berbagi alat. Tidak ada perkara yang mustahil. Dan selain-selain yang didoakan secara khusus. Boleh taruh tahan kanan seperti yang tidak ada. Dan kita akan berdoa. Bapak dalam nama Yesus. Hamba doa buat yang sakit. Hamba doa buat yang berbeban berat. Hamba doa untuk setiap orang yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena Bapak Ibu saya berbagi alat. Tidak ada perkara yang mustahil. Bapak-bapak berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang jatuh Tuhan angkat. Sehingga hari ini boleh menjadi hari berkat. Hari kemenangan. Hari dimana kami melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Sehingga kami diangkat dari kemiskinan. Dan berjalan berkat. Dan kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Sebenarnya gue yang dikasih dalam Tuhan. Kita sudah berdoa. Ingat. Tidak pernah Allah-Allah yang menepati janjinya. Yang saatnya berkira untuk bangkit. Bersemangat. Bersukaan citalah menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup. Yesus berkuasa. Dan selalu mengerjakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Selamat berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa. Sejadikan hari ini. Harinya Tuhan. Haleluya. Setelah kita ikuti bersama program hari ini. Harinya Tuhan bagian ke-8. Bersama hambanya. Pendeta Gilbert Lumuendong SDH. Untuk konsultasi dan doa. Hubungi kami. Di 021-299-37-555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa. Bagi saudara sekalian. Terima kasih.